assalamualaikum bunda saya mau bikin nastar keju yang lembut lumer ini bahan-bahannya udah siap ini ada 350 gram tepung terigu protein rendah 50 gram keju parut 50 gram tepung maizena 2 2 kuning telur 80 gram gula halus 250 gram margarin 1 sendok makan susu bubuk terus ini selai nanas untuk isiannya ini langkah pertama saya mau mixer margarin margarin sama gula halus ini dimixer sebentar aja ya sekitar 2 menit sudah cukup terus saya masukkan kuning telurnya dimixer lagi terus saya masukkan susu bubuknya kepung maizena terus keju parutnya saya cukup terus saya matikan terus tepung terigunya saya masukkan separuh dulu terus saya campur saya masukkan semua terus ini saya lanjutkan mengadoni pakai tangan tangan saya udah bersih ini mengadoninya enggak perlu lama-lama cuma tercampur aja ini udah cukup tercampur seperti ini udah bisa dibentuk terus ini langsung mau saya bentuk terus ini langsung saja saya bentuk seperti ini saya buletin terus saya kasih lubang di tengahnya saya isi dengan selai nanasnya ditutup lagi terus dibuletin lagi seperti ini ya bunda caranya mudah sekali usahakan tangan kita itu enggak menyentuh selai nanasnya karena kalau menyentuh selainya ini tangan kita nanti bisa lengket-lengket berbaur dengan adonannya seperti ini seperti ini ini selai nanasnya saya bulet-buletin dulu biar kita mudah seperti ini menaruh di tengah adonan tanpa kita sentuh seterusnya seperti ini ya bunda cara membentuknya mudah sekali ini udah selesai saya membentuknya terus ini ada satu butir kuning telur saya tambahkan 1 sendok teh minyak goreng seperti ini ini terus ini mau saya tambahkan pewarna kuning telur biar warnanya tambah cantik seperti ini ya bunda warnanya kuning telur terus ini mau saya buat ngoles di atasnya seperti ini terus ini mau saya kasih topping keju di atasnya seperti ini ini sedikit ditekan biar menempel selesai 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 dan mengasih keju di atasnya terus ini mau saya open terlebih dulu ini open saya sudah siap terus yang pertama tadi mau saya open terlebih dulu belak bawah dengan api kecil ini sudah hampir matang saya pindah ke atas sebentar seperti ini seperti ini terus yang di atas ini saya pindah ke bawah ini gak perlu lama-lama di atas sebentar aja biar sedikit kecoklatan atasnya yang pertama di atas tadi sudah matang saya keluarkan wow seperti ini cantik ini sudah matang dua loyang tinggal satu loyang seperti ini ya Bunda hasilnya cantik seperti ini bawahnya gak hangus atasnya matang kejunnya kering di atasnya kita lihat dalamnya kalau dalamnya sangat lembut wow seperti ini Bunda lembut sekali silahkan dicoba Bunda terimakasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep kue saya berikutnya terimakasih selamat menikmati 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 To be what they don't see Never feeling wrong Cause we don't belong And getting higher now We're invincible Trust in me We're invincible Don't you see We're invincible We're invincible